Anou Seha Ansari adalah wanita muslim pertama yang pergi ke luar angkasa, di mana dia menggunakan dana sendiri untuk melakukan perjalanan itu. Dia adalah seorang ilmuwan komputer. Insinyur listrik dan pengusaha, menurut kabar Anou Seha adalah wanita pencinta luar angkasa. Bahkan ketika dia masih kecil dia sudah bermimpi untuk kesana. Tapi dia tidak pernah menyangka kini dia akan benar-benar dapat mewujudkan mimpi tersebut. Setelah menikah, dia dan suaminya menjalankan bisnis telekomunikasi dan mendirikan telekom teknologi pada 1993, selama beberapa tahun perusahaannya mulai mengembangkan cara membuat komunikasi suara melalui internet. Namun pada 2001, setelah terjadinya, insiden US.com dan telekom teknologi harus bergabung dengan Sonos Networks yang merupakan perusahaan produk infrastruktur suara dengan kisaran merger 750 juta dolar. Setelah perusahaannya berjaya, pada 2006, dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan. Saat itu, dia diminta menjadi tim cadangan ruang penjelajah pribadi. Ketika penerbangan Soyuz TMA-9 menuju stasiun luar angkasa internasional, dia pergi ke Rusia, di mana ia menjalani sesi latihan wajib 6 bulan. Dia akhirnya mendapat kesempatan ketika salah satu tim yang bernama Daisuke dideskualifikasi karena alasan medis, dan Anowuseh menggantikan dia. Dia tinggal di sana selama 8 hari dan melakukan beberapa percobaan. Dia juga mengirim postingan blog pertama dari ISS setelah kembali dia berbagi pengalamannya dan mengatakan ketakjubannya. Dia menyadari bahwa dunia ini gitu besar, dan manusia hanya bagian kecil dari itu. Menurutnya luar angkasa juga telah membuktikan seluruh permasalahan manusia dan kekhawatirannya sangatlah tidak sebanding dengan besarnya angkasa di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.